Menutupi gula pasirnya ya, karena kalau tidak menutupi, nanti gulanya akan crystallize. Kemudian pinggirnya juga gak boleh ada sugar crystal sama sekali. I'm with the pots and pans, pemirsa. Sekarang saya sudah siap buat masak. Nah, yang mau saya buat kali ini adalah snack namanya kue lika klikuk. Nah, kue lika klikuk ini nanti mau kita goreng, jadi kita buat adonan dari tupung ketan. Tapi pas sudah jadi, nanti mau saya baluti dengan lapisan gula. Untuk lapisan gulanya itu makan waktu agak sedikit lama ya. Jadi sekarang mau saya buat dulu, disini ada satu buah saucepan. Tambahkan 200 gram gula pasir. Kita tambahkan satu blok gula jawa. Ini gula jawa yang sudah saya sisir. Kita tambahkan juga, lalu kita beri air. Pokoknya airnya harus menutupi gula pasirnya ya. Karena kalau tidak menutupi, nanti gulanya akan crystallize. Kemudian pinggirnya juga gak boleh ada sugar crystal sama sekali. Jadi pinggirnya ini mau saya kuas dengan menggunakan kuas karet dan air. Biar dia gak ada gula yang menempel di pinggir. Lalu kita panaskan dan kita tunggu sampai gulanya matang. Kita akan membuat adonan. Ini adonannya mau digoreng, jadi minyaknya juga saya panaskan ya. Yang pertama, 4 butir telur. 4 butir telur mau kita kocok dengan 200 gram gula pasir. Satu, dua, tiga, empat. Kita tambahkan 200 gram gula pasir. Kita mixer. Sudah mengembang ya, pembirsa. Oke, kalau dia sudah mengembang seperti ini. Sekarang kita tambahkan sedikit vanilla. Vanillanya 1 gram teh. Vanillanya bisa pakai bubuk atau yang ekstrak seperti ini. Terus, 300 gram tepung ketan. Nah, ini kita aduk sampai rata. Kalau sudah rata, adonan ini akan kita goreng. Tadi minyaknya sudah saya panaskan ya. Gulanya masih tetap, itu masih belum matang ya, pembirsa. Jadi gulanya tetap kita diamkan. Sedangkan adonannya ini mau saya taruh di piping bag seperti ini. Saya pakai sendok. Jadi sebagian dulu. Saya pakai ini. Ini jangan lupa kita potong. Adonannya sekarang teksturnya hampir mirip seperti adonan kue sus ya. Jadi saya singkirkan. Nah, kita tambahkan lagi spuit yang ukuran bintang. Di sini. Jadi sengaja saya double ya. Karena takutnya kalau tidak di double nanti dia cepat putus. Minyak sudah panas. Sekarang tinggal kita spuit ke minyak panas. Ya, itu pemirsa. Jadi hampir mirip seperti churros ya. Dia bentuknya agak kurang beraturan ya pemirsa. Makanya dinamakan kue likak liko. Nah, yang di sini kita goreng terlebih dahulu. Jadi kita bolak-balik ya. Dan yang warnanya sudah kecoklatan. Bisa kita angkat. Ini sudah selesai. Yang ini juga sudah matang. Jadi kalau dia sudah kecoklatan, kita angkat ya pemirsa. Ini kalau dia sudah dingin. Tadi kalau waktu masih digoreng memang dia kelihatannya lembut ya. Tapi kalau dia sudah dingin, nanti dia teksturnya berubah jadi crunchy. Tapi tengahnya masih lembut juga. Ini yang gulanya juga sudah matang ya pemirsa. Jadi sudah nanti kalau kita masukkan. Kalau dia sudah dingin, gulanya akan mengeras dengan sendirinya. Jadi saya taruh beberapa. Ini harus cepat ya. Mumpung gulanya masih panas. Jadi waktu dia masih panas seperti ini. Kita lumuri dengan gula. Lekas. Nah, kemudian kita dinginkan. Nanti kalau dia sudah dingin. Dan gulanya sudah beku. Itu nanti hasilnya seperti lapisan karamel di luar. Ya. Kalau sekarang dia masih panas sekali. Dan waktu dia masih panas seperti ini. Jangan dimakan ya. You have to be patient. Harus sabar. Harus tunggu. Sampai gulanya sudah set. Dan suhunya sudah dingin. Baru bisa dimakan. Kalau seperti ini dia masih panas sekali. Voila. This is it. Kuali Kakli Cooks. Atau Shaper Kuali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.